Intro Wilda itu kritis kondisinya Jadi Wilda itu kan sempet kabur sama Jeremy Nah terus Wilda itu jatuh Dan dia mengalami pendarahan dan sekarang dia dirawat di ICU Wilda kritis sampe pendarahan? Iya Mungkin ini gak akan mudah buat kamu terima Tapi ini kenyataannya Kamu harus ikhlas menerima kalo Maura itu adalah kakak kamu Aku selama ini udah berusaha keras bun Untuk mencari kakak aku Bahkan sampe aku dimanfaatin sama Tante Wilda Aku boleh pengen banget ketemu sama kakak aku bun Tapi Tapi ternyata Maura itu kakak aku Orang yang selalu bermasalah sama aku Kenapa harus Maura bun Aku gak tau apa yang harus aku lakuin lagi Mungkin ini emang cara Allah untuk mempertemukan kamu dengan kakak kamu Mungkin kalo kalian gak ada masalah Kalian gak akan pernah saling kenal Dan rahasia ini gak akan pernah kebongkar Dalam hidup ini Kadang-kadang ada hal yang terjadi di luar keinginan kita Dan tanpa kita harapkan Kadang yang terbaik menurut kita Belum tentu terbaik menurut Allah Dan yang buruk menurut kita Mungkin itu adalah yang terbaik menurut Allah Karena Allah adalah yang paling tau apa yang terbaik buat kita raih Jadi kita jangan pernah berburuk sangka sama Allah Tapi semua ini bener-bener Diluar dugaan aku bun Bunda sama Om Firman udah sepakat Kita gak akan pernah mau maksa kamu dan Maura Untuk terima satu sama lain Tapi apa kamu yakin Kamu gak mau terima Maura sebagai kakak kamu Ternyata selama ini Kamu pengen banget ketemu sama kakak kamu kan Tentu Allah bener-bener aku bener-bener bingung sekarang Kenapa sih Tante Wilda tuh emberan banget mulutnya Bukannya bersyukur gue kasih info malah manfaatin itu buat diri sendiri Kalo kayak gini malah gue kan yang jadi salah di mata oma Tapi gue juga gak bisa apa-apa sekarang Karena Tante Wilda itu masih kritis Sebaiknya sekarang gue fokus nyari keberadaan adik gue Walaupun gue bingung sih harus mulai dari mana Sambil mengut atau Wilda sadar Aku cinta Aku cinta Tentukan miss call dan chat aku Aku coba telfon Mas Firman deh Siapa tau Mas Firman udah selesai meeting Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Sashimi Aku udah selesai meetingnya Ya Alhamdulillah meeting aku udah selesai kok Oh iya gimana kondisi raya Iya mas sesuai dugaanku Raya ke makam almarhumah ibunya Alhamdulillah deh Kalo memang kondisi raya udah cukup baik Dan ini semua nih gara-gara aku Aku yakin raya pasti belum siap kau untuk menerima kenyataan ini Mas kan aku udah bilang kamu gak usah ngerasa bersalah Aku udah coba jelasin sih sama raya Mau gak mau dia tetep harus bisa terima kenyataan Mau sebenci apapun raya sama maura Ya itu kakaknya yang dicari dia selama ini Dan kayaknya si rayu udah bisa lebih tenang sih mas Aku tadi udah bilang mau nemenin dia aja di rumah Tapi dia malah nyuruh aku untuk berangkat ke kantor Jujur aku lega banget sih Dengar kabar ini semua Ya aku yakin sih Ini semua memang berat Untuk raya dan juga maura Supaya bisa menerima kenyataan seperti ini Ya tapi cepat atau lambat Mereka memang harus bisa kok menerima ini semua Dan jujur ya Aku sendiri emang belum kasih tau ke maura sih tentang ini semua Dan mungkin secepatnya sih aku akan kasih tau Eh tapi semalam aja Maura tuh penasaran banget sama aku Dan dia berusaha cari tau dari Wilda Padahal Wilda lagi kritis kondisinya Wilda lagi kritis? Iya Astaga sorry sorry Aku Aku lupa kasih tau ke kamu ya kalo Wilda itu kritis kondisinya Jadi Wilda itu kan sempet kabur Sama Jeremy Nah terus Wilda itu jatuh Dan dia mengalami pendarahan Dan sekarang dia dirawat PICU Wilda kritis sampe pendarahan? Ya Terus kandungannya gimana mas? Apa baik-baik aja? Dari info yang aku dapet Ya kandungannya sih baik-baik aja Tapi mungkin hanya Wilda nya aja sih Yang masih kritis kondisinya Kamu Kenapa tiba-tiba Tiba-tiba nanya soal Wilda? Kamu sempet kepikiran ya Untuk mencabut laporannya itu Mas Gak gak gini loh Kalo buat aku Aku sih terserah kamu Apapun keputusan kamu nanti Aku akan dukung Karena keputusan kamu Yang kamu ambil itu Ada yang terbaik Menurut kamu Aku ikut aja Maafin aku sayang Mungkin aku udah terlalu jahat sama kamu Aku gak pernah berniat Untuk buat kamu menderita Apalagi kamu sedang mengandung honeybee Aku ngelakuin semua ini Karena aku pengen kamu berhenti Bikin masalah yang Hanya akan buat hidup kamu Jadi berantakan Saya ikut Liga Kondisi Wilda sudah stabil Mudah-mudahan Setelah Wilda pulih Dan selesai menjalani hukumannya Dia bisa menjadi orang yang lebih baik Mungkin benar kata Bu Astari Setelah kamu menjalani hukuman Kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik Mungkin setelah itu Kita bisa fokus dengan rumah tangga kita Demi kebahagiaan aku Kamu Dan juga honeybee Aku mohon Kamu harus pulih Dan segera bangun Tidak 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 Kamu tidak akan menyatukan hati aku Apa sih kurangnya aku Sampai kamu berjaga Kayak gini sama aku Kamu tidak ada kurangnya ya Komo Apa karena aku tidak bisa kan Jika kamu keturunan Makanya kamu mempermainkan Pernikahan kita kayak gini Kamu harus dengar penjelasan dari aku yang memboyarnya Aku udah gak mau dengar penjelasan apapun dari kamu Aku udah tahu sebuahnya Maafin aku R Aku gak mau pernikahan kita berakhia Karena aku benar-benar sayang sama kamu Sekuat tenaga aku akan berusaha mempertahankan rumah tangga kita Aku harus temuin mas Harga Bisa jadi adekan sama mas Harga Atau seenggaknya adekan cerita sama mas Harga Silahkan Mas Harga Saya mau bertanya sama mas Harga Apa Mbak Apa Erika sama mas Harga? Atau mas Harga tahu keberadaan Erika dimana sekarang? Kamu tahu Erika ada dimana? Apa itu dia soat sama Erika? Sebenarnya Sebenarnya apa? Terima kasih